Jangan bilang siapapun dulu soal ini Kalau misalnya kamu tanya papa kamu soal ini Dan papa kamu gak tau Papa kamu bisa kena serangan jantung Gue yakin gue pasti bisa nemuin petunjuk disini Mungkin aja waktu itu gue sama Aristi nyarinya kurang teriti Surat apa ini? Sampai jumpa Pastien Mama dua kali ngelakuin tes DNA Terus selain mama Siapa dua orang yang punya sampel itu? Kenapa mama sampai ngelakuin ini dua kali? Tapi kalau emang mama udah berhasil nemu anak kandungnya Kira-kira siapa orang? Sampai jumpa di video selanjutnya Kamu kenapa? Kok mukanya lagi ada masalah? Enggak, enggak apa-apa Aku lagi banyak trouble aja di ganteng Masih nyari barang-barang untuk dipanti Iya Iya Aku lagi nyari beberapa barang yang masih bisa dipakai Ya siapa tau masih bisa dipakai Pas sama anak kandung Ya udah, aku ke kamar ya pak Pasya kenapa sih? Kok dari kemarin kayak orang lagi banyak pikiran Sikapnya juga aneh banget lagi Terima kasih telah menonton Ya Allah Kenapa masalah seperti ini harus muncul di hidup hamba? Hamba gak tahan harus bersikap biasa aja Sementara hamba tau Hamba bukan anak kandungnya bapak Hamba harus gimana ya Allah? Apa sebenarnya bapak tau soal ini? Apa mendingan gua bahas aja masalah ini sama bapak? Jangan bilang siapapun dulu soal ini Kalau misalnya kamu tanya papa kamu soal ini Dan papa kamu gak tau Papa kamu bisa kena serangan jantung Dan kalau pun papa kamu tau soal ini Dia pasti akan tetep nyembunyiin semuanya dari kamu Jadi sama aja Gua harus cepet temuin Bihita Cuma dia harapan gua satu-satunya Syah Gua udah dapet lokasi Pahri Kemungkinan itu rumahnya dia Alamatnya ada di jalan seruling nomor 54 kali deras Astagfirullahaladzim Hei Morning Syah Terus tinggin sarapannya Lagi dong tambah Oh Penyang banget Lu langsung ke kator ya Pak Kayaknya aku Harus kekantun soalnya banyak kerjaan yang aku urus-urusin Assalamualaikum Selamat malam Masya belum kakak-kakak lagi kenapa sih? Kok aneh banget ya dia? Gua tau El Mungkin lagi banyak kerjaan kali di kantor Dari nachel Om Om Kita hari ini ke mal yuk Aku mau belanja baju-baju baru buat anak kita Aduh Kebetulan hari ini om lagi banyak banget kerjaan mau meeting sama orang Jepang Dan kali aja ya Memangnya harus hari ini Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Bibi mau kok nemeni non Elena ke mal Nanti Bibi akan dandan yang cantik Biar gak malu-maluin Hehehe Iya nanti aku pikirin lagi ya Bi Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam